Puluhan masyarakat desa Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo selasa sore menggelar doa bersama untuk kesehatan dan untuk kemenangan calon Gubernur Petahana dan calon wakil Gubernur Jambi, Farori Umar Safril Nursal pada pemilihan Gubernur Jambi 9 Desember mendatang. Salah seorang masyarakat Subondo berharap pasangan Farori Umar Safril Nursal dapat memetik kemenangan dan selalu diberikan keselamatan dalam menjalankan kegiatan serta diberikan umur yang panjang. dan kita selalu mendoakan kepemimpinan Pak Farori ini Pak ya? Ya, ya Pak, Pak. Kepemimpinan Pak Farori sebenarnya sejarah terang untuk kita pasang Jambi umumnya lah. Sementara itu calon Gubernur Jambi Petahana Farori Umar mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendoakan dirinya bersama Safril Nursal untuk bisa memenangi kontestasi Pilgub nantinya. Selain itu dirinya juga mengapresiasi atas kepercayaan masyarakat untuk memimpin Jambi periode 2021-2024 mendatang. Pada pertemuan tersebut Cago Petahana Farori menyampaikan dirinya maju bersama Safril Nursal tentu untuk membangun provinsi Jambi lebih baik ke depan baik itu infrastruktur, perekonomian, dan sumber daya manusia. Farori menegaskan untuk mencapai hal tersebut tentunya peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sehingga tercapainya Jambi berkah. Azam Asmi, Jambi TV